Intro Pasca serangan rudal di rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang dilaporkan menewaskan sekitar 500 orang pada 17 Oktober lalu nama jihad Islam Palestina menjadi sorotan utama Israel menuduh kelompok ini sebagai pelaku serangan tersebut Inilah fakta mengenai jihad Islam Palestina, kelompok kecil yang disegani Israel Gerakan Palestinian Islamic Jihad disingkat PIJ atau dalam bahasa Arab adalah Harakat Al-Jihad Al-Islami Vivilastin yang kini menjadi kelompok bersenjata terbesar kedua di Gaza Dikenal sebagai salah satu faksi bersenjata Palestina yang paling ekstrim dan tanpa kompromi BIJ atau PIJ juga aktif di tepi barat Gerakan ini didirikan pada tahun 1981 oleh beberapa mahasiswa Palestina di Mesir Tiga di antaranya adalah Fatih Abdul Al-Aziz Sakaki yang merupakan seorang dokter berbasis di Rafah dan Sheikh Abdul Al-Aziz Aouda seorang penghutbah Islam dari kem pengungsi Jabalia dan Ramadan Sholah Mereka awalnya adalah anggota Ihwanul Muslimin kemudian kembali ke Gaza, tempat resmi mendirikan PIJ Pembentukannya dipengaruhi secara ideologis oleh rezim Islam di Iran dengan fokus utama mendirikan negara Palestina di tepi barat dan Gaza Kelompok ini menekankan pentingnya perjuangan bersenjata atau jihad sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan politik dan agamanya Mereka menolak segala proses perdamaian politik dan meyakini bahwa kemenangan militer atas Israel adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan mereka Mereka ini sering dituduh sebagai boneka Iran atau syiah yang menyamar Namun PIJ memang menganggap revolusi Iran sebagai sumber inspirasi yang penting melihatnya sebagai contoh besar bangsa yang berhasil melawan imperialisme barat khususnya Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa PIJ bukanlah dan tidak pernah menjadi bagian dari gerakan Khomeini Pimpinan PIJ dipenjara sejak pertengahan tahun 1980-an dan kemudian dideportasi ke Lebanon pada akhir dekade tersebut Di Lebanon, mereka melakukan pertemuan dengan pejabat Iran di Kedutaan Iran di Beirut Selanjutnya, PIJ mulai menerima pelatihan di Camp Hezbollah setelah dukungan finansial dan persenjataan dari Iran PIJ memiliki persediaan roket mencapai 8.000 unit dan mortir buatan sendiri seperti kuts dan burak dengan jangkauan lebih pendek berkisar antara 10 hingga 80 km Brigade Al-Quds, sayap militernya dapat mengerahkan beberapa ratus pejuang Diperkirakan total anggotanya saat ini mencapai 9.000 orang Memang lebih sedikit dibandingkan dengan Hamas yang anggotanya mencapai 40.000 Walaupun ukurannya lebih kecil dibanding Hamas namun PIJ memainkan peran penting dalam konfrontasi dengan Israel Mereka menggunakan berbagai persenjataan termasuk ada senjata ringan, mortir, roket, dan rudal anti-tank Meskipun tidak sekuat Hamas dalam hal roket jarak jauh PIJ tetap memiliki dampak signifikan dalam dinamika konflik dengan Israel Meskipun kritis terhadap otoritas Palestina kelompok ini lebih memilih konfrontasi militer dengan Israel tanpa partisipasi politik dengan dukungan Iran dalam hal pelatihan, keahlian, dan dana tentunya Perkembangan jihad Islam Palestina tidak hanya terbatas di dalam wilayah Palestina tetapi juga mencakup dimensi internasional Kelompok ini memiliki dampak yang cukup besar di luar perbatasan Palestina Operasi mereka mencakup serangkaian tindakan ekstrim termasuk penggunaan, bom bunuh diri, serangan terhadap warga sipil Israel dan penembakan roket ke wilayah Israel Tak heran jika organisasi ini telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Israel Mereka menolak perundingan damai dan berpegang pada pandangan bahwa hanya dengan melalui jihad atau perjuangan bersenjata mereka dapat membebaskan seluruh wilayah Palestina dari pendudukan Israel PIJ memiliki perbedaan ideologis dan strategis dengan organisasi yang juga aktif di Palestina seperti Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Hamas, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, dan Fatah Namun, PIJ lah yang dianggap paling radikal dari semuanya PIJ selalu menjaga kerahasiaan dengan struktur sel yang terkotak-kotak berbeda dengan pendekatan Hamas yang lebih mengandalkan mobilisasi massa Kelompok ini juga tidak memiliki jaringan kesejahteraan yang luas atau terlibat secara signifikan dalam administrasi dan pemerintahan Selain itu, PIJ dan Hamas seringkali berselisih dalam hal taktik, negosiasi, dan berbagai masalah lainnya meskipun banyak dari tujuan akhir dan keyakinan inti Islam mereka tetap sama PIJ memang terkesan lebih menakutkan daripada gerakan Hamas meskipun mayoritas pemimpin PIJ memiliki latar belakang sebagai mantan militan nasionalis sekuler Beberapa dari mereka berasal dari anggota Fatah, PFLP, PLO, dan DFLP Meskipun terpengaruh oleh gelombang keagamaan sejak 1970-an dan revolusi Iran pada tahun 1979 PIJ tetap menggunakan analisis sekuler mengenai konflik Israel-Palestina Bagi mereka, yang penting bukanlah kemurnian keyakinan, melainkan perjuangan bersenjata melawan Israel Berbeda dengan Hamas, PIJ tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan atau terlibat dalam dakwah Mereka tidak peduli pada hal-hal seperti pakaian yang dikenakan atau perilaku di jalur Gaza PIJ dianggap sebagai pemain moderat oleh warga Palestina Karena mereka tidak terlibat dalam tindakan seperti pemboman tokoh-tokoh yang menjual alkohol atau protes terhadap bioskop PIJ tidak pernah terlibat dalam pertikaian seperti itu Mereka lebih fokus pada persatuan vaksi melawan Israel dan kesatuan keyakinan regional melawan kolonial barat PIJ berusaha menjaga Palestina keluar dari sektarianisme di Timur Tengah Menyatakan netralitas terhadap Syria, Yemen, dan Iraq PIJ tidak memiliki ambisi menjadi gerakan massa Sebaliknya mereka melihat peran mereka sebagai garda depan bersenjata dalam perjuangan Hal ini menunjukkan bahwa PIJ lebih memusatkan perhatian pada dimensi militer Dan perlawanan bersenjata daripada melibatkan diri dalam aktivitas sosial atau keagamaan sebagaimana yang dilakukan oleh Hamas PIJ dikenal sebagai penentang keras terhadap perjanjian Oslo Yang dianggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina Mereka menilai perjanjian tersebut tidak memberikan jaminan keadilan dan kemerdekaan yang sebenarnya bagi rakyat Palestina Hingga kini tercatat ada 29 serangan telah mereka lakukan dengan berbagai metode Dan salah satu pendiri PIJ, Fatih Abdul Al-Aziz Al-Sikaki Tewas pada tahun 1995 di Malta Sebagai pembalasan atas dua serangan bom bunuh diri terhadap tentara Israel di Bayit Lid Junction, Israel Meskipun sempat mengalami kemunduran setelah pembunuhan Sikaki Kelompok ini kemudian mendapat kekuatan baru selama intifada kedua dari tahun 2000 hingga 2005 Kemungkinan mereka untuk memperluas kehadiran mereka ke tepi barat Kekuatan PIJ semakin meningkat dengan pengambil alihan Gaza oleh Hamas pada tahun 2007 Melihat kekuatan PIJ, masa iya Israel masih tetap eksis? Apalagi kalau mereka bersatu dengan organisasi lainnya Namun sepertinya juga sulit membangun persatuan sebab mereka ini memiliki metode yang berbeda-beda Hamas misalnya atau Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyah Didirikan pada tahun 1987 selama intifada pertama Palestina Mereka memenangkan pemilihan terakhir dan menguasai penuh jalur Gaza sejak 2007 Mengambil alih kendali dari otoritas Palestina Hamas tidak mengakui keberadaan Israel dan lebih cenderung memilih jalur perang Terutama melalui Brigade East Adin Al-Qassam, organisasi sayap militernya Hamas sudah diketahui sering melancarkan serangan rudal terhadap Israel Termasuk ribuan roket yang berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel Lalu Fatah atau Gerakan Pembebasan Nasional Palestina Yang berdiri pada tahun 1959 oleh diaspora Palestina Fatah awalnya menggunakan senjata dalam perlawanan terhadap Israel Kemudian mau mengakui Israel melalui perjanjian Oslo Yang membagi Palestina menjadi jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur Saat ini Fatah memimpin wilayah tepi barat setelah diusir dari Gaza oleh Hamas Pada tahun 2007 setelah pemiluh dan pertentangan antar faksi Sedangkan Palestine Liberation Organization yang dibentuk pada tahun 1964 Yang menjadi representasi Palestina di PBB dan badan dunia lainnya PLO didominasi oleh anggota Fatah Tetapi juga mencakup faksi-faksi lain Hamas dan jihad Islam Palestina bukan bagian dari PLO Kedua faksi ini menganggap PLO dekat dengan otoritas Palestina Sebuah kelompok yang bekerja sama dengan Israel dalam menjaga keamanan tepi barat Kemudian otoritas Palestina didirikan pada tahun 1994 Melalui perjanjian Oslo antara PLO dan Israel Otoritas Palestina lah yang memerintah di tepi barat dan jalur Gaza Saat serangan 7 Oktober terjadi tidak ada bukti Yang menghubungkan PIJ dengan perencanaan serangan Hamas itu Namun mereka memutuskan bergabung dengan Hamas tidak lama setelah pertempuran meletus dan mengirimkan roket Secara terang-terangan Para politisi PIJ memberi dukungan penuh kepada Hamas Karena mereka memandang serangan itu secara positif Terlebih lagi, kini terlihat jelas bahwa terdapat koordinasi tidak hanya antara Hamas dan PIJ Namun juga Hezbollah di Iran mengenai apa yang akan terjadi Terima kasih telah menonton!